Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Shinmay Kali ini kita bakalan buka map baru di patch 4.4 Genshin Impact Map ini masuk ke map leeway teman-teman Dan awal-awal kita masuk, kita langsung dapat cutscene world quest Jadi, kalau kita teleport dari sini Akan ada satu cutscene untuk world quest baru Yang harus kalian kerjakan teman-teman Oke, kalian tidak bisa teleport Kecuali kalau kalian selesaikan dulu tutorialnya Kalian tinggal pencet T di keyboard kalian Atau kalau kalian main di hp tinggal pencet tombol yang harus dipencet ya teman-teman Karena aku pakai keyboard, jadi aku pencet T Dan dia otomatis langsung keluar dari mapnya Oke, kita lanjut untuk buka teleportnya Kalian wajib untuk melanjutkan quest ini Karena ada wilayah yang harus kalian buka untuk explore teman-teman Dan kalau kalian tertarik untuk cek guide-nya, kalian bisa cek video ini Dan kita akan mulai buka teleportnya Oke, yang pertama kita bakalan buka teleport The Seven-nya dulu Selanjutnya, kita bakalan buka teleport yang ada di sini teman-teman Karena kalau kalian buka teleport yang di sini Kalian akan otomatis nge-trigger quest-nya Agar tidak ke-trigger quest-nya, kalian harus cari jalan muter Dan itu tidak akan ke-trigger Kalau kalian mau buka teleportnya terlebih dahulu teman-teman Oke, kita langsung saja Ikuti Oke, kita langsung saja Hup Oke next teleport Kita akan buka teleport yang sebelah sini Kalian bisa berhenti ikuti Itu cuma buat patokan aja Biar kalian gak Ketrigger questnya ya teman-teman Next teleport kita akan Buka teleport yang sebelah sini Eh keterusan Ini hewan kalian bisa tangkep Dengan jaring teman-teman Jadi kalian bisa koleksi mereka di tipot ya Just for your information Karena mereka lucu banget Next teleport kita akan buka teleport yang sebelah sini Oh dia lucu mancing Misi bang Biar cepet kita pakai gadget Oke Next teleport kita jalan ke arah barat kembali Dan buka teleport yang ada di sana Terima kasih telah menonton Next teleport Kita akan buka teleport yang sebelah sini dulu Yang ada di sebelah utara Ikuti aja jalannya ya teman-teman Kalian gak usah takut tersesat Karena ini sebenarnya jalannya gampang Cuman agak muter aja ya Karena pegunungan ya teman-teman Oke next kita akan buka teleport yang ada di sebelah timurnya Next kita akan buka teleport yang ada di jet mask ini Biar sekalian aja Waktu kita naik ke atas Kita gak perlu turun ke bawah lagi teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka teleport yang ada di Yilong Wharf Yang ada di sebelah baratnya Tinggal jalan aja teman-teman Kayak kalian buka teleport di Liyue ya Terima kasih telah menonton! Oke, dan yang selanjutnya, kita akan buka teleport yang di sebelah utara Ya, sebelah utara Aku kurang pandai untuk menghafalkan jalan Apalagi arah Jadi kalau salah arah, mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman Karena aku sedikit butamap ya Meskipun kadang bikin guide Tapi yang bikin guide butamap gitu Agak lucu ya Cuman aku gampang untuk menghafal jalan Bukan untuk ngarahin jalan Jadi ya oke lah Not bad Nggak buruk-buruk amat lah ya Curhat dikit Oke, next kita akan buka teleport yang ada di sebelah sini Yang ada di sebelah selatannya Karena jika yang ada di sini, dia itu akan naik gunung Dan jalan satu-satunya yang paling gampang adalah lewat sini dulu teman-teman Jadi kita akan buka dari sini dulu Kita teleport di sini Ikuti aja jalannya Ikuti aja jalannya Wah Kelebihan Kelebihan Ini juga lumayan untuk tempat farming teman-teman Karena banyak daging Banyak tanaman Ada beri juga Ada beri juga Nah itu dia Teleportnya ada di atas sana teman-teman Oke teman-teman, next kita bakalan buka teleport yang ada di atasnya Yang ada di sebelah utara teleport yang barusan kita buka Kita langsung ikutin dan kita ikutin jalannya teman-teman Karena jalannya sedikit berlipu teman-teman Jadi kalian harus cukup sabar untuk manjat ya Tapi di sini ada sedikit time trial sih Jadi dia itu Ngarahin kita ke atas gunung Time trialnya kalian gak harus Gak wajib untuk menyelesaikan Agar kalian bisa naik ke atas Tapi kalian tinggal ikutin aja arahannya Biar kalian bisa naik teman-teman Dia ada di sini Nah, kalian gak harus ambil semuanya Apalagi untuk teman-teman Yang suka Chess route Jadi gak harus diambil juga Chessnya Tinggal ikutin aja Nah, gini Oke Dan kalian tinggal pencet P Untuk keluar tantangan yang di PC Yang di HP tinggal Pencet aja tombol Untuk keluar tantangan Dan kalian bisa langsung Buka teleport yang ada di atas gunung ini Oke, next Kita akan buka teleport waypoint The seven Yang kedua Kita tinggal ikutin aja Dan kita teleport dari sini Ikutin aja jalannya ya teman-teman Karena ini bener-bener track yang paling gampang Untuk diikutin Karena kalo manjat itu susah Dari jauh aja udah keliatan kan ya Tuh, merah-merah Nah Oke Subregion yang kedua sudah dibuka teman-teman Kecuali yang ini Ini bisa dibuka Hanya dari world quest Yang kita di awal dikasih World questnya ya teman-teman Dan untuk bossnya Kalian bisa langsung teleport dari sini Terus jalan ke sini Turun ke bawah Itu sudah bisa lawan bossnya Kalian gak usah masuk ke dalam-dalam Kayak gini Ini gak perlu Bossnya ada di tempat terbuka teman-teman Jadi kalian teleport ke sini Atau teleport ke sini Jalan dari sini ke sini Itu langsung bisa ketemu bossnya Dan kita lanjutkan untuk buka teleport Dan kita buka teleport yang sebelah sini dulu Seharusnya tadi bisa Tapi karena kita Buka teleport the seven-nya dulu Skip dulu yang sebelah sini teman-teman Utulah Halo Nipu Mao Lok Ba Terima kasih telah menonton Sini, sebelah barat, teleport W.7 Oh my God! Maaf, teman-teman Sering banget ya, kalau udah explore, iyalannya jatuh Aku yakin semuanya pasti seperti itu Selanjutnya, kita akan buka teleport sebelah timur Xinjiang, Shizang, Chizang Wall Aku nggak tahu cara penyebutannya gimana Pokoknya, kalau di Indonesia, dia Chizang Wall Wow Hampir ketabrak Next, kita akan buka teleport yang ada di sebelah selatan Kemudian kita akan kelihatan boss Terima kasih telah menonton Tidak ada di belakang Tidak ada di belakang Tidak ada di belakang selamat menikmati selanjutnya kita buka teleport yang ada di selatannya lagi di dekatnya ini tinggal jalan saja oh nyangkut oh my god auto auto attack jalan ya next teleport kita akan buka teleport di monten shuanlien dari sini atau dari sini juga boleh dari sini deh biar dia lebih cepat ya kalau dari yang ada di sebelah timur ini Xinzangwall dia itu akan tinggi ya jadi medannya lebih susah jadi kita lewat bawah saja wow apa tuh apa tuh nah teman-teman yang sebelah sini teleportnya ada di atas teman-teman gimana caranya untuk ke atas kalian pakai gadgetnya terus kalian tembak ke arah sana ke arah situ ke arah gadget yang disebrang lalu kalian pencet T kalau di keyboard pencet T lalu kalian tembak ke arah gadget yang di atas sana lalu kalian T lagi lalu kalian yang terakhir tembak ke sebelah teleport waypointnya oke cukup mudah tapi yang kurang ngerti triknya mungkin susah untuk dimengerti ya teman-teman dan next kita akan buka teleport waypoint yang ada di sebelah barat Yaudie Valley kita ikuti dan kita buka dari sini teman-teman biar gampang kita pakai gadget ya tembak sebelah sini T tembak lagi nah cepat banget teman-teman oke next kita buka teleport yang ada di Yaudie Valley sebelah sini yang pas banget oke kita jalan aja teman-teman karena medannya gampang kita bisa pakai gadget ya gak usah pakai gadget ya teman-teman kita tinggal turun aja ke bawah oke yang sebelah sini sudah dibuka dan kita akan buka dan kita akan buka teleport yang ada di T3 Slope ya T3 Slope T3 Slope bener dan karena disini medannya berupa gunung jadi lebih baik teleport ke arah sini teman-teman dan ya biar cepat kita pakai gadget tembak oh my god kena ranting jangan sampai kena ranting ya kalau kena ranting kalian berhenti paksa kayak aku oh ada ini ada halangan oke dan ya disini sering banget ketinggalan dan salah satunya adalah aku tapi disini adalah salah satu teleport yang menurutku nggak susah jadi kita langsung aja buka dari mana saja boleh tapi aku lebih suka teleport dari sini ambillah medan atau jalan yang menurut kalian gampang ya teman-teman karena kan disini pegunungan jadi dia agak tricky oke biar cepat kita pakai gadget ya teman-teman pakai gadget tembak tembak oke dan yang terakhir kita akan buka teleport waypoint yang ada di sebelah selatan Neode Valley dan kita buka lewat sini teman-teman ya mungkin rute ke bukan rute yang terbaik ya teman-teman tapi aku berusaha untuk bikin rute yang mudah untuk dimengerti meskipun ya dia harus jalan lebih jauh atau gimana tapi semoga aja bisa membantu kalian ya teman-teman untuk cari guide dan oke menurut aku ini yang terakhir kecuali yang dari world quest yang world quest kita akan lanjutkan di video selanjutnya terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir semoga dapat membantu kalian untuk memudahkan explore jadi kalian kesusahan untuk gaca di game kesukaan kalian kalian pasti belum kenal ujang kasa appstore tempat top up pelangganan aku untuk top up game-game yang aku suka salah satunya gen cd impact dan aku ingin ngajak kalian untuk follow sosial medianya karena dengan follow sosial medianya kalian bisa mendapatkan penawaran yang menarik setiap harinya yuk kapan lagi kalian nemu tempat top up terpercaya murah dan aman kalau bukan di ujang kasa appstore ujang kasa appstore obat demam gacau